Tung Cung 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 Bok Mu Tung 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 Cung Bok Mu Halo Youtube, selamat datang di channel ini Mendengar keluhan Masih juga ada yang mengeluh Belum bisa connect, terpaksa Trik ini saya keluarkan Trik ini memang tidak segencang menggunakan KPN Rev dan Anoniton Tapi trik ini stabil dan 75% menyamai Trik 2 itu Dan yang pasti tanpa pulsa dan Tanpa kuota Sebelum langkah lebih lanjut, bagi anda yang belum subscribe Ke channel saya, maka tekan tombol subscribe Beserta loncengnya agar anda tidak Ketinggalan update dari saya Dan jangan lupa like video ini jika anda menyukai Tayangan yang anda lihat Baik Bahan yang anda perlukan diantaranya Adalah satu, VGPS Sudah pernah saya Share kemarin ya, untuk VGPS itu bisa anda download di Playstore Dan yang kedua Besibon Oits, sebentar dulu Jangan down dulu Kalau saya ngomong besibon Sebentar itu beda Jadi kalian pantengin terus ya Sampai selesai Nanti pasti akan beda Beda kok Enggak akan sama dengan Sebelum-sebelumnya besibonnya Dalam hal kecepatan Buffering Ya pokoknya beda Saksikan terus Mari kita menuju ke TKP Pertama, kita masuk ke settingan ini dulu ya Settingannya VGPS Kita atur settingan VGPS ini Diarahkan ke Jakarta Oke Karena cepet Kalau seterusnya Kedua APN Saya akan masukkan kepada kalian Tunjukkan kepada kalian APN nya APN yang saya gunakan itu adalah Manis HRM 9 Dan yang lain-lainnya itu tidak saya isi Nah ini ya APN manis HRM 9 Oke Yang lainnya tidak saya isi Saya kosongkan Terus Saya akan lakukan cek pulsa Dan kuota Oke Pulsanya 0 ya Tinggal nunggu kuotanya ini Kita tunggu kuotanya Cumu Panas banget Nah Kuotanya saya 0 ya Tidak ada kuota sama sekali di dalamnya Oke Lanjut Settingan besi pun Regionnya saya isi di Singapur Saya isi di Singapur ya Uniknya nanti itu tambah lama tambah kenceng Bukannya tambah lemot Nah Untuk header nya diisi ya Di centang Untuk header nya ini X forward host X forward host Dan bawahnya diisi V.watchapp.com Oke ya X forward host Atasnya X forward Host Terus bawahnya Gitu Koneksi Connection Bawahnya keep a left Oke ya Jadi cuma diisi header 2 nya keep a left Dan atasnya keep connection Ya ini Terus yang di atas itu V.watchapp.com X forward host Cuma seperti itu aja Oke Lanjut balik lagi ke VGPS nya Kita geser Ya kita geser Ya sama di Jakarta Cuma kita geser sedikit Supaya agak Kencangan Sekarang di connect Tunggu dia sampai ter connect Nah Ini kan ya sudah connect Oke Waktunya untuk pengetesan Ini nanti complete saya Ngetesnya itu Dari Mulai download Sampai Ini Kita pertama download ini Julia Fast speed test Setelah ini nanti Kita download Yang satunya itu Speed Speed test Speed test Net Kalau tidak salah namanya Ya Itu ya Nah Kita cek dulu Kita tes Kecepatannya Pokoknya ini Complete 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 Ini complete Dari mulai pengetesan speed Sampai download Sampai streaming nanti Dan saya akhiri dengan Tes speed lagi Diva Yang satunya itu lupa saya namanya apa Ini ya saya ditunggu dulu ya Kalau nunggu itu paling enak saya ambil Opi Ini saya ambilkan ya Tidak ada tasnya lama nanti Tenang Semoga kalian tidak bosen Kita tunggu ya Sampai Selesai Terus habis ini nanti Kita download Download Lagi Habis di tes ini Kita download lagi Habis download streaming Kita tutup dengan Tes speed lagi Tanpa terputus Siburnya Stabil Ini Itu Sudah 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 lumayan 16,80 MB lumayan speednya itu rata-rata sampai 600 300 400 ya segala segitulah kadang turun sebentar terus naik lagi naik lagi seperti itu tapi ya enak kok lumayan stabil kita tunggu sampai selesai ya biar Abdul jangan lupa kopinya sambil kalian lihat speed testnya ini nanti awalnya ini memang kayaknya pelan tapi nanti lihat aja ya dalam beberapa saat nanti mendadak kenceng sampai nanti streaming kalau saya rasa itu sama TKP karena apa TKP di tempat saya itu ya gitu jam-jaman kadang gitu kalau pas waktu kenceng ya kenceng banget kalau pas waktu itu tapi kalau pakai super itu akan setelah itu tidak disarankan ini ya ini kan khusus yang mau pakai aja terlebih-lebih yang enggak konek pakai tergiang KPNRAF kemarin itu soalnya masih ditemukan banyak yang lalu enggak konek sekalipun sama-sama di jatimnya sampai pun sama-sama di jateng padahal yang lain konek ada yang gak konek seperti itu jadi bisa pakai yang ini enak kok serius yang paling terpenting itu kan 0 0 kursa 0 kota terus dia unlimited enggak enggak ada limitnya kalau pakai ini udah udah saya pernah tes kok unlimited kalau pakai besi pun itu udah udah hampir separuh ya lumayan kan 16 MB dengan kecepatan dia 4002 ini sudah mulai-mulai kenceng Hai sekedar ini biasanya kalau akses sifat itu banyak yang ano apa ya ya paling juga gitu-gitu aja nah itu yang gitu-gitunya itu oke kita tunggu dulu sampai dia selesai terkoneksi oke sambungannya tinggal sebentar lagi selesai kalau sudah masuk pakai tesan kayak gini nih bingung juga saya mau ngomong apa mau tambahan info infonya maksudnya ya cuman itu di satuan limit ya nol pulsa nol kuota tidak ada paket yang harus kalian isi modalnya cuman kartu akses hits nah ya bukusnya ya udah saya buang mungkin pokoknya cuman kartu akses hits dan saya kalau beli hits itu kalau masa tenggang masa langsung masa tenggang saya buang saya beli lagi misalnya penting beli beli ini beli pak beli kartunya masa aktifnya akan akan lama daripada saya ngisi kuota atau pulsa misalnya kan ya ya mungkin ada sih yang menyarankan beli aja pulsa Rp10.000 terus dipaketin masa aktif gitu sampai satu tahun kalau nggak salah tapi saya nggak suka lebih simpelan beli masa tenggang buah beli baru lagi oke bentar lagi mau selesai kita tunggu nah ini udah udah selesai ya oke kita buka YouTube kita sudah selesai download nanti buat tes terakhir ya sekarang kita coba untuk buka YouTube kita putar musik dan jazz sampai berapa kali nanti ya kalau udah kita dapat lama ganti lama ganti seperti itu nah stabil nggak putus dia nggak terputus dari mulai saya download sampai streaming ini udah terputus koneksi usipunnya itu dan masih lancar speednya pun Wow lumayan stabil stabil nih saya bukakan satu lagi ya kan masih enak kan ya mungkin agak sedikit nyendat sedikit tapi nanti setelah terbuka enak lho tuh kan enak kan ya Nah bisa dilihat itu di garis merah sama putih tuh nah kan jalan tes oh ini stop sendiri bukan karena lemot bukan memang stop sendiri kalau YouTube aplikasi kadang-kadang seperti itu harus play lagi kadang-kadang itu sendiri dia eh kita buka satu lagi ya kita coba buka satu lagi sebentar sebentar ini tak satu lagi nah ini udah jalan lagi sering ini kok macet-macet macet-macet dalam artian itu apa ya kalau saya pakai mobizen itu dengan kualitas HP ini itu nggak pernah bisa lancar setelahnya itu saya coba satu lagi jadi sering apa ya kalau istilahnya dia nggak bisa halus itu loh kalau ngerekam itu kadang aplikasinya sendiri itu ikut ini itu matang-macet bentar gitu mungkin spek RAM memorinya yang masih jatuh ini kan masih pakai RAM memory 1GB pernah nyoba yang pakai memori RAM 2GB memang lancar sih kalau buat ngerekam itu enggak pernah ada kendala Oke ini selesai ya sudah Hai sekarang saya akan menuju ke pengetesan yang paling akhir yaitu speedtest net oke kita mulai kita lihat setelah ini baru kita closing penutupan biasanya itu kalau sudah kalau tempo kemarin meskipun itu kan cuma sebentar terus habis-habis lagi malah lemot dan nggak bisa lihat ini sekarang petesannya haa lihat unduhannya 1,25 mbps itu kalau dibulatin berarti 125 angkat kbps 1 mb2 seingat saya itu 150-an Oh ya 150 1 mb2 berarti akan naik sedikit pingnya 307 ms berarti tidak akan mengusir2 benar 1 sebentar maksudk ke nu berarti mulai mengikmati menget real men cổng segera mendron